Intro Akhirnya Kenta sama Umi nemuin hidden gem tempat makan soto oseng yang mantep banget nih. Kalo sampe kelewatan rugi banget sih mantulers. Ini nih soto oseng Pak Amil yang lokasinya ada di Tangerang Selatan. Walau tempatnya nyempil di rumah warga, soto oseng ini rame banget. Gimana gak rame yang dimasak Pak Amil enak-enak semua sih. Salah satu menu yang wajib dicoba disini adalah soto osengnya. Orang rela antri buat makan disini karena selain harganya yang murah rasanya juga udah pasti enak loh mantulers. Kuy langsung aja kita ikut Kenta dan Umi. Soto oseng kuah santan. Jadi ini soto butawi ya. Soto butawi ya. Soto butawi. Tapi dagingnya ongsen. Jadi ini soto butawi. Ini kok kayak dimodifikasi berarti ya. Iya lah. Ini coba liat nih. Dan kita tuh lagi ada di daerah BSD. Iya hidrang jam banget ya. Ini bener-bener ya masuk gitu ya. Iya BSD nya bener Tangerang ya. BSD bukan makasih sonoan dikit ya. BSD. Iya. Ini coba ya. Ini aku osen dulu. Ini ada tulang mudanya. Ini ada tomatnya. Eh 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 eh. Eh. Itu sendok siapa? Nah kan. Berarti kalau sendoknya Umi. Nah kalau sendok aku dipinjem berarti aku minta sedikit. Nah bener. Itu bukan minta sedikit. Banyak lumayan banyak bro. Aku cuma suka gitu kan. Nanti nambah aja. Nambah aja kan. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Cobain dulu ya. Ini kalau di Indonesia. Aku diajakannya nggak boleh dicium tau makanannya. Pamali katanya. Kuas. Enak sekali ya. Takut banget deh. Enak sekali. Ini udah enak banget. Ini bener-bener enak banget. Ini sebenernya bener-bener. Seenaknya nggak usah kuahnya gitu. Eh udah. Enak banget dagingnya itu udah enak banget. Dan kamu kan suka banget soal tempat Tawi ya. Kuahnya. Coba. Abisin. Abisin. Sesul kuahnya. Langsung abis ini mah. Cernyata butuh banget ini. Terat dikit nggak ngaruh. Dini banget ya. Rasa santannya. Masa sih? Ya umur. Jadi ini manis. Ini asing. Pedas dikit gitu kan. Tapi kamu nggak kepedesan kan? Nggak pedesan. Ini marah bikin nagi gitu loh. Mau lagi, mau lagi. Ya langsung abis aja itu. Maaf. Bener. Nggak dibincang lagi. Ya Allah. Kenta. Kenta. Padahal nasinya masih banyak loh itu. Oh ntar dikit lagi nih. Abis nih. Nih. Ayo abis. Bu. Lagi bu katanya bu. Udah ya. Sambil kamu nungguin Kenta makan. Iya. Kenta nambah. Nambah. Aku juga mau cobain dong. Ini apa? Sop ayam. Ya udah ada dagingnya ya. Sedikit. Iya. Daging ayam tapi. Kita cobain ya sopnya ya. Jadi buahnya beda ya. Beda. Ini bening. Kalau ini pakai santan. Ini bening. Kacik nih. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Masa. Anak. Diap masak-masak. Mau beket aja. Tadi kamu juga kalau. Enak-enak gak aku deketin gitu. Emang udah rupa? Apa tuh? Aku udah bagi daging loh. Oh iya. Emang orang Indonesia pelit kayak gitu? Oh emang orang Indonesia pelit. Wah netizen. Netizen. Dibilang pelit netizen. Parah. Enggak ya. Umi doang. Umi. Coba komentar di akun Kenta ya. Terang akun Kenta netizen. Diracik. Jangan. Ya sopnya melacik. Aku emasnya. Sopnya melacik lah. Aku mau dulu. Enak seneng lah. Makasih Bu. Ya udah gak jadi berarti. Jadi. Bener enak ya. Oh Sen sama. Ini soto betul itu cocok banget bener. Ya. Aku coba. Ayamnya ya. Ayam ini gak enak gak? Enak. Enak. Enak segerit. Enak. 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 Putri. Tidakkah kau rasakan? Getaran cinta yang telah ku berikan? Nah... CRUKE jangan lupa. Ini udah pedas dari lada, tambah pedas dong Tapi pedasnya beda sama cabai kan kalo pedas lada Ini tadi kuahnya aja, itu dia udah berasa Kan ada yang kayak chop atau kuah bening kayak gini kan masih kurang garam, kurang lada Ini pas banget sama mukanya Kenta, pas pasan Ya, pas pasan, ngerti gak kan? Gak ngerti ya gue punya apa Lihat kita Kayak, makan dagingnya kali ya Enak banget kan, dagingnya Emang, enak osengnya bener-bener enak banget Dagingnya, dagingnya udah di otaknya ini Gak pake kuahnya juga pake nasinya doang Udah mantep banget ya Dan kayaknya dagingnya itu dengan di oseng kayak gini Jadi fleksibel bisa pake kuah yang bening sama kuah yang saten Betul, jadi ini oseng itu kayak adisam Cocoknya Jadi kasutnya udah cukup lucu kan? Udah cukup dulu programnya Tambah aku Tambah L kali ya Akhirnya tambah L Rumi L Rumi Bukan kamu L Rumi kalau enggak bang Denny ya Iya emang enggak okey Kok adek lu tiba-tiba Bener-bener ini cocok deh sama nasi Pertama kali aku gak mau bagi cabe Ini bener-bener enak banget ini Waduh sombong banget Ini coba lihat nih Ini cabe kan Daging Tomat Tomat Tlemuda Susul nasi Best Best Nah sedap banget ya Nah kan Baru kali ini aku gak mau ngasih cabe Satu yang ini aku suka banget kuahnya Rasanya gurih bikin nagi Gak cuma itu Isiannya juga banyak banget Ada kikil, daging, babat dan paru juga Makannya pakai nasi hangat bikin lebih mantap Bumbu tumisnya bikin daging dan teman-temannya ini makin wangi Karena ada aroma bawang merah, bawang putih dan rumpa lainnya Ada sensasi yang beda begitu osennya dicampur sama kuah soto butawi yang creamy Ayam lagi, ayam lagi Gapapa deh aku mah ikhlas redo dunia akhirat Biarin aja kayak entah selalu dapet daging Kenapa aku ikhlas? Soalnya nih soto butawi ayamnya enak Yang bikin beda tuh kuahnya sih, gurih, lekoh dan gak bikin emek Yang wajib kesini gak cuma warga tangsel nih Tapi warga Jakarta Raya udah nyobain kesini Biar kata jauh harus dibela-belain Seenggaknya sekali seumur hidup bang Udah habis osen 2 piring Nasinya 2 piring Soto butawi nya 2 mangkok Masih ada tuh kan yang di mangkok? Gak tau Iya santai dong Enak banget aku ya? Aku ya emang ini Kalo makan soto butawi tadi Kalo gak ada kentang aku gak suka Tapi ini cocok-cocok banget ini Karena ini kan ada osennya Kuahnya juga creamy gitu loh Gak terlalu kental juga ya Iya Tapi tetep enak ya Orang betawi Kalo makannya ini kaget pasti ya Kenapa tuh aku kaget? Aku dong Kaget gak? Enggak Soalnya Umi gak makan Ini wajib datang deh Wajib Karena ini enak banget Enaknya Mantul Mantap betul